Hai semuanya video gua gua pingin ucapin terima kasih dan buat yang baru saja nonton video gua gua harapin kalian subscribe segera kalau enggak subscribe gua bakal gigit semua hahaha hahaha di pembahasan video kali ini gua bakal ngebahas tuh ya Tuyul di sini itu maksudnya bukan chart lain dengan email beda dengan ya dengan akun yang beda ya tapi di sini adalah satu account dan kalian tuh punya semacam kayak tiga alternatif cara atau tiga alternatif selanjang klas ya tiga alternatif klas yang bisa kalian gunain nah sebelum gua mulai yang pasti sih gini gua pingin nyampein bahwa sebelum kalian mulai nuyul yang pasti kalian harus punya waktu banyak untuk mainin main quest quest ya main quest karena apa main quest di sini adalah yang kita tuju dari tuyul atau alternatif account ini atau alternatif klas ya kalau gua sih lebih bilangnya tujul ya karena emang tuh caranya yang ya caranya beda ya dan yang penting kita masih satu family lalu gimana gimana kita fokus main quest tanpa gear-gear yang memandai ya karena ada beberapa kayak bos-bos juga yang harus dihadapin dan itu selesai nah kita tuh bisa memindahkan car senjata atau gear dari dari ini ya dari main car kita ya main kelas kita itu ke alternatif car kita atau tuyul kita caranya itu ada dua jadi via yang pertama via kuda ini gua udah mindahin ya gua udah mindahin kebetulan ini gua udah mindahin beberapa item dan yang kedua itu via camp jadi di kem itu ada storage dan kalian bisa menyimpannya karena apa karena nanti eh walaupun beda car ya beda kelas tapi asal satu family itu nanti ada beberapa part yang sama dan bergabung mungkin mungkin kreator-kreator yang udah udah ada ya udah ada yang ngasih tahu jadi gua bakal coba nyampein versi gua jadi karena gua beberapa hari lalu gua baru nemuin ya ternyata pas gua pingin lagi pingin nyoba nge-push rank nge-push rank arena itu gua nemuin manfaat enaknya dari si nuyul ini ya jadi gua udah mindahin beberapa gear gua kecuali gear utama car tuyul gua itu nanti bakal pakai bukan jain ya jadi gua bakal pakai selain jain gua pakai pakai witchy dan gua udah udah ini ya gua udah mindahin beberapa item ke kuda dan beberapa item juga ke kem di kem itu nanti ada storage dan gua udah simpen situ nah terus gua juga udah nyimpen relik jadi relik itu ternyata bisa kita kalian simpen ya jadi relik termasuk aksesoris dan bisa kalian simpen jadi nanti kemungkinan juga karena menurut info yang gua dapet itu nanti relik itu bakal bisa dinaikin ya di plusin seperti contohnya kayak di Korea sama di Jepang kalau gitu gua bakal coba langsung mindahin ke alternatif car gua Hai 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 gua udah pindah sekarang ke cewek ya jadi gue jadi hode badai car gua nih car biasa aja tapi cakep ya lumayan kalau gitu gua bakal langsung kita ke manggil kuda kuda gua jadi seperti yang gua bilang tadi ada beberapa part yang sama ya karena emang masih satu family walaupun beda car kita bakal langsung saja masuk kita cek di kuda di kuda mana kuda gua nggak bisa di klik ya Wow kita lihat sini kita lihat sini kita pakai sini nah kuda gua bisa di klik nah ini kalian bisa cek ini gear dari car utama gua yang udah gua masukin tadi dan masuk ya dan bisa-bisa kita pakai ya kita bisa pakai kita langsung saja kita retrieve semuanya lalu ada beberapa yang di storage ada yang ada di camp sebelum masuk ke camp gua bakal ngecek klik apa aja sih yang sama jadi yang sama itu sebenarnya banyak banget silver silvernya sama black pearlnya sama stamina koin kita itu sama kontribusi kita juga sama jadi nanti selain jadi nanti selain fokus main quest kita juga sebenarnya fokus nge-upin dari ini ya jadi ini apa namanya contribution level ini buat apa tujuannya ini buat lebih ke worker ya worker atau babu-babu kita yang ada di camp ini semakin banyak atau semakin kita bakal perlu banyak worker worker kita tuh harganya lumayan ya dan itu kalau kalian mendidik dari yang putih itu bisa kalian gunain si contribution point ini ini lalu gua bakal cek yang lainnya nah ini sebenarnya tujuan gua kemarin ini nge-upgrade atau main tujuh ya main tujuh ya sorry buat nge-upgrade itu sebenarnya gua lagi pingin nge-push rank arenanya tuh sama ternyata jadi point arena tuh sama jadi gua pingin coba nge-push dan gua pingin lebih makai car yang agak-agak range ya jadi biar kita kabur hit and run aja lalu kita cek juga kita lagi cek eh ternyata black spirit kita wakingnya itu tidak sama tapi levelnya sama ya jadi levelnya tuh ada 113 tapi wakennya itu cuma mbak nih waken dua eh waken pertama ini waken pertama kita bisa cek juga like sunnya juga tidak terpakai ya jadi bener-bener beda like sunnya sini Oh sorry like sunnya beda lalu kita lihat apalagi yang tidak ya kita boss rush busra sama ya sama gua ini kemudah kebuka walaupun sebenarnya main coach gua belum belum sampai XMRI ya belum sampai XMRI tapi udah kebuka gua bakal langsung ke camp kita kita ngambil gear gua yang ada gua taruhin storage ya jadi karena tadi kudanya itu udah lumayan penuh jadi tidak cukup semua gear yang gua punya ya gua punya pingin gua alihin dan ini adalah semacam cara kedua ya mindahin buat gear kalian ketuyul kalian Wow merah Wow lagi musim apa ya merah gini kem gua nah eh ini storage gua jadi gua udah nyimpen beberapa gear-gear yang udah gua taruh dan relik ya ada satu relik yang udah gua taruh disini jadi kita bakal masukin semuanya eh dan udah ya cuma dua ya Oke dua sekarang kita bakal equip semua auto-equip semuanya jadi biar keren Wow jadi keren kan jadi keren dan CP saya gua 2085 ya walaupun masih level 19 nah sekarang fokus kita adalah main quest dan guild contribution kita bakal langsung saja lalu jika ada pertanyaan sekarang gimana kalau slot tuyul kalian itu udah habis atau main quest kalian udah habis ternyata kita itu bisa menghapus ya jadi kita bisa menghapus char char tuyul kita ya dan itu bisa dipakai lagi jadi kalau nggak salah itu kita harus menunggu itu sekitar satu hari atau dua harian mungkin kalau kalian ada yang udah pernah ya karena gua belum pernah dapet tuh belum pernah nge-delet tuyul gua baru dapet infonya aja kalian bisa coba di kolom komentar kalian tuliskan pengalaman kalian delet tuyul itu berapa lama dan berapa hari ya nunggunya mungkin mungkin bisa sampai berapa hari ya enggak cuma berjam-jam doang ya Nah sekarang kita bakal fokus main quest apa sih yang kita cari dari main quest yang kita cari dari main quest itu adalah batu ya batu blackstone batu blackstone semacam Oh gua enggak punya blackstone kita bakal coba kita jalankan satu main quest kita coba jalankan satu main quest jadi inti utama kita nuyul itu adalah kita mencari batu blackstone yang warna ungu yang warna ungu itu buat upgrade sekitar kalau udahlah udah yang levelnya 20 ke atas itu sekitar mungkin sekitar penambahnya sekitar satu persen ya satu persen bentuknya seperti ini warna biru nah ini seperti warna ungu ini ini lumayan banyak yang bisa kalian dapetin dari main quest sebenarnya kalian dari grinding pun itu bisa dapet tapi ya apa ya kalau grinding itu namanya grinding itu oke-okean ya oke-okean kalau di main questnya pasti dapet dan lumayan ya lumayan buat nge-up ini ya nge-up enhance ya nge-hands gear-gear dari kalian jadi fokus kalian adalah main quest jangan nyalain jangan grinding kalau kalian mau grinding atau farming itu mending kecari yang utama aja lalu yang kedua adalah makanan dari black spirit ya jadi kalian nanti bakal dapetin makanan black spirit yang grade nya warnanya eh apa ya kalau nggak salah warnanya yang ungu ya yang ungu atau yang kuning itu kalian bisa dapetin dari main quest gua lupa sih dapetin warna apa dan itu di map yang keberapa intinya sih kalau ini misal contohnya gua masih di map-map yang pertama ya map-map yang ada di sekitar sorry jadi gua masih ada di serendia jadi map main quest yang ada di serendia kayaknya ini main questnya ini masih hadiahnya tuh masih yang level biru-biru gitu ya tapi lumayanlah lumayanlah dan kalau bisa sih kalian nge-up black spirit kalian ya nge-up black spirit kalian itu di char utama kenapa di char utama karena itu ada kemungkinan kalian nambah-nambah upgrade nya itu kemungkinan lebih besar karena dari lightstone juga ya misal dari lightstone juga terus dari pengaruh awakening juga ya awakening nya juga terus apalagi ya apalagi mungkin kalau kalian bisa tinggalkan kolom komentar ya Nah ini contohnya hadiah yang kita tuju dan hadiahnya wow gua dapetnya small happy potion kita coba cari yang lain saja kita coba cari yang lain hadiahnya jadi kalau tadi contohnya gua kalau tadi dapetin blackstone yang warna biru ya karena ini kebetulan masih map dua jadi map-map kecil lalu enaknya lagi apa sih kalau kita nuyulkan main quest kita sebelumnya udah selesai ya kita itu bisa skip contohnya gua bakal coba skip nah ini contohnya kita bisa klik ataupun kita bisa klik skip kita bakal coba lagi yang lain kenapa kita bisa klik skip itu karena ya karena kita sebelumnya itu di char utama kita udah selesai ya main quest nya jadi kita bisa klik ini ini tuh dianggap sudah selesai tapi kayak pengulang gitu ya karena ini tetep satu family jadi inget fokus kalian adalah untuk main quest jadi kalau kalian tidak punya waktu untuk main quest atau tidak punya waktu untuk lumayan lama ya bermain jadi ini mending kalian better kalian jangan nuyul kalian mending farming aja dengan memanfaatkan black spirit mode ya gua bakal coba skip nih jadi kita bisa nah ini contohnya gua dapetin blackstone ya blackstone yang warna biru ini bel ini ini semacam kayak hadiah aja sih ya sebenarnya target kita sih blackstone yang warna ungu ya dan makanan black spirit yang warna ungu atau kuning ya atau kuning ya lalu apa lagi sih menurut gua manfaat dari kalian yang pertama tadi ya selain kita dapetin blackstone lalu kita dapetin makanan black spirit ya lalu yang kedua kita bisa mendapatkan contribution level kita itu dari sebenarnya contribution level kita terus jalan sama main quest jadi kalau kalian ngejain main quest itu lalu bakal ya bakal lebih ini ya bakal apa ya istilahnya kayak ya di main quest itu ternyata ada exp untuk naikin contribution level kalian lalu yang kedua yang pasti misalnya nih contohnya gua bakal done kita skip dan gua dapet contribution exp seperti kalian cek itu ada gua dapet 46 ya 46 contribution exp tapi sekian dulu video dari gua sebelum gua tutup gua bakal jadi setelah kalian dapet ya apa yang harus kalian lakuin blackstone kalian dan makanan black spirit kalian bisa pindahin lagi ke storage ya storage yang kalian dapetin sorry storage yang ada di camp kalian itu kalian bisa upgrade ya bisa kalian naikin biar size-nya lebih banyak jadi kalian bisa pindahin semua yang kalian dapet contohnya gua tadi dapet nah gua gua tadi dapet batu ya sorry Oh sorry salah 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 jadi gua dapet batu dan gua bakal pindahin kenapa gua pindahin karena eh sebenarnya bisa ya jadi sebenarnya bisa kita nge-enhance kesini tapi cuma cuma gua pengen ngumpulin dulu ya gua pengen ngumpulin dulu eh sorry nah ini sebenarnya kita bisa nge-enhance dari sini misal katakanlah ini senjata utama kita ya itu kita bisa nge-enhance dari sini tapi eh gua pingin simpen dulu ya simpen dulu biar nanti sekalian nns1 sekalian banyak gitu jadi kita bakal pindahin dulu apa yang gua udah dapet tadi jadi gua tadi dapetnya masih sedikit ya kita cek kita klik 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 dan klik 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 gua bakal nge-craft kristal juga kita store aja disini lalu sudah ya nah gua tadi dapet lightstone kita bakal pindahin lightstone nya dan stamina potion nya ini kita bakal pindahin dan nanti kita bisa ambil di cara utama kita lalu gua sebenarnya pingin ngejelasin contribution level kita tadi itu buat apa kalau bisa pada contohnya gua bakal nah kita bakal ketemu salah satu worker kita disini nah kita bisa ajak ngobrol disini lalu kita bisa naikin levelnya itu ya contoh ini namanya siapa ya namanya adbroke mana bro kita bakal lihat disini kita cari namanya adbroke kita tekan tanda panel lalu kita bisa promo nah promo ini tuh kita memakai contribution level jadi contribution level ini bakal balik lagi kalau kalian mecat si worker ini ya jadi inilah gunanya contribution level jadi nanti semakin ton kalian itu naik sekarang kan ton itu masih maksimal masih lima ya nanti bakal update dan mungkin sampai mungkin masih sampai level 15 ya kalau nggak salah itu kalian bakal butuh worker makin banyak karena nah risosu makin banyak banget buat war buat kalian crafting buat kalian eh ya crafting itu aja sendiri butuhnya sekitar 7.000 sekali crafting gua bakal langsung kita ngap coba kita ngap Wow jadi naik ya vitality nya dan sekarang jadi hijau kita bakal coba ngap lagi contoh ini putih ya kita coba promo tagi apakah bisa kita coba klik dan jadi hijau sekarang farneo jadi hijau ya Wow dari putih jadi semoga sama gampang manfaat video gua dan see you next video bye 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 My